Proses pencarian sosok wakil gubernur DKI Jakarta memulai babak baru. Hari ini DPRD DKI Jakarta melakukan rapat pimpinan gabungan untuk menentukan tata tertib pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta. Kami sudah tersambung dengan jurnalis Jawa POS TV Adi Naoval yang akan melaporkannya untuk Anda. Adi, silahkan laporan Anda. Terima kasih Rekan Novo Zahra di studio dan juga pemirsa. Proses pencarian dari sosok wakil gubernur DKI Jakarta pasca mengalami kekosongan selama kurang lebih 18 bulan pasca ditinggal oleh Sandiaga Uno untuk mengikuti kontestasi Pilipres 2019 lalu, hari ini kembali mulai dilakukan dan memasuki babak baru. Dan hari ini pihak DPRD DKI Jakarta berencana untuk mengadakan rapat pimpinan gabungan untuk mengevaluasi dari draft tata pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta yang rencananya akan dilaksanakan pada pukul 1 siang pada hari ini. Dan dalam prosesnya, pasca mengevaluasi dari draft tata tertih pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta pada hari ini, selanjutnya DPRD DKI Jakarta akan melakukan pengesahan yang nantinya akan dilakukan dalam rapat taripurna yang diselenggarakan pada tanggal 29 Januari mendatang, yang juga diikuti dengan pembentukan panitia pemilih untuk melakukan seleksi dari wakil gubernur DKI Jakarta. Dan untuk dari calonnya sendiri, ada dua nama yang diajukan dari dua partai politik. Nama yang pertama adalah Nurman Syahlubis yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera, serta yang kedua adalah namanya Ahmad Riza Patria yang diajukan oleh Partai Gerindra. Dan wakil ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, sebelumnya memberikan informasi bahwa proses penetapan dan pemilihan ini paling cepat dapat diselesaikan pada pekan pertama di bulan Februari mendatang. Dan pemirsa, jika kita melihat dinamika dari pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta sebelumnya, pada tahun 2019 lalu ada dua nama yang telah diajukan yang berasal dari kader PKS, yaitu Agung Yulianto serta Ahmad Syaiiku, untuk mengikuti proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta pada tahun 2019 lalu. Dan memang menurut informasi yang kami dapatkan dari Ketua DPW PKS, yaitu dari Syakir Purnomo, menyebutkan bahwa proses pemilihan harus deadlock atau terhenti, dikarenakan memang tidak ada kesepakatan yang pas antara fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta untuk meloloskan dari kedua nama tersebut untuk menetapkan menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Mungkin informasi sementara yang bisa kami berikan di gedung DPRD DKI Jakarta terkait dengan persiapan pembahasan draft dari evaluasi tata tertib pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta kembali ke studio.